Salam saudara saudari, kembali bersama saya Ferdinus Dhafi yang pada kesempatan ini saya akan membahas tentang doktrin kristologi dan pada saat ini saya membahas tentang Yesus dan kematian. Kita ketahui bersama bahwa kematian Kristus itu diantap sebagai karya yang dilakukannya, yang dimana karyanya untuk menembus dosa-dosa manusia. Kemudian kematian ini hanya menyangkut kemanusiaan Yesus, bukan kealahannya. Kita tahu bersama bahwa kemanusiaan Yesus dia sangat merasakan kematiannya, yang dimana beberapa kali ketika saat menjelang kematiannya, dia selalu berseru kepada Bapak. Baik, kita masuk dalam konsep kematian dalam perjajian lama. Konsep dalam perjajian lama, kematian adalah dipandang sebagai hal yang negatif, atau dalam hal ini kematian adalah dimaksudkan sebagai terhentinya kehidupan. Yang dimana ketika seseorang mati, ya ini dalam pandangan perjajian lama ya, seseorang mati maka kehidupannya hanya terhenti di situ saja. Kemudian kita masuk dalam konsep kematian dalam perjajian baru, diartikan sebagai tenatos, atau kematian yang istilah lain yang memiliki berbeda dengan makna, berbeda dengan kematian dalam perjajian lama. Kemudian dalam perjajian baru juga, kematian diartikan sebagai tidur. Dalam hal ini dipakai sebagai sebuah efemisme untuk kematian dan mati bahkan digunakan lebih banyak dalam zaman Kristen. Maksudnya, ketika orang Kristen dalam perjajian baru mati, maka tetap berlanjut dalam kehidupannya, yaitu berlanjut dalam disorban. Kemudian kita masuk dalam kematian Yesus yang sudah dinubuatkan dalam perjajian lama. Ya, begitu banyak penubuatan-nubuatan tentang kematian Yesus dalam perjajian lama, dimana kita tahu bersama ya, banyak peristiwanya seperti persembahan Haber, kemudian domba jantan di Gunung Muria. Nah, itu sudah membahas tentang penubuatan tentang kematian Yesus. Kemudian kematian Yesus perlu untuk keselamatan manusia. Ya, kita bersama juga kematian Yesus ini sangat berdampak baik dan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, dimana kematian Yesus berguna bahkan perlu untuk keselamatan manusia. Dari sudut pandang Allah, kematian Yesus merupakan suatu keperluan mutlak apabila manusia hendak diselamatkan. Kemudian kematian Yesus merupakan penembusan. Ya, sudah kita jelaskan tadi bahwa kematian Yesus sangat berguna untuk keselamatan dan ini kematian Yesus juga merupakan penembusan, dimana digambarkan sebagai pembayaran uang kebusan. Kegasan penembusan berarti pembayaran harga kepada pihak tertentu agar dapat mengembaskan orang-orang yang berada dalam perbudakan dosa. Baik, kita masuk dalam kesimpulan kematian Yesus sangat bermakna untuk keselamatan bagi manusia dan bahkan bagi umat berdosa yang mau percaya padanya dan bagi iman Kristen, ada jaminan dan kemestian keselamatan yang diterima setiap orang yang percaya kepada Yesus dan ada kemestian akan pengampuan dosa. Baik, sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam channel Injil. Salam.